Intro Selamat datang kembali di Mata Kuliah Distributed System Kali ini video terakhir dari chapter replication Setelah pada video sebelumnya kita membahas mengenai isu read and write dalam replicated database Dimana isu tersebut akan di resolve dengan pendekatan warung Kita sekarang akan membahas lebih detail apa itu pendekatan warung dalam read and write dalam konteks replication Jadi apabila kita memiliki sistem dengan n buah replika Maka write warung atau aktivitas menulis warungnya disebut sebagai w replika Maka ini adalah write warung Dan apabila aktivitas membaca diacknowledge oleh era replika Maka ini kita sebut sebagai read quorum Apabila read replika dan write quorum replika dijumlahkan dan lebih dari n Maka artinya akan ada aktivitas read dan write yang overlap Sehingga siapapun yang membaca atau aktivitas membaca replika dalam kondisi ini Dia akan melihat dua nilai sekaligus Satu nilai yang sudah diupdate dan nilai yang sebelumnya Mengapa? Karena overlap Ada yang sudah diupdate dalam aktivitas write sebelumnya dan ada yang belum Begitu Nah ini akan menjamin akan ada lebih dari atau sama dengan satu replika yang bersama-sama Nah dalam perspektif distributif sistem di mana setiap node kita harus set dalam jumlah ganjil Ada yang tercipta mayoritas Maka Properti dari read quorum maupun write quorum itu harus selalu mayoritas Jadi read maupun write selalu n plus 1 dibagi 2 Dengan demikian Dengan demikian Read dapat mentoleransi n min air unavailable replika Jadi kalau ada yang unavailable itu bisa ditoleransi dengan mudah Begitupun yang write akan menoleransi yang tidak berhasil ditulis Seperti video sebelumnya kita sudah membahas Resolving dari ketidak konsistenan aktivitas menulis Yang terjadi pada lebih dari satu replika Akan di handle dengan menggunakan quorum Dengan cara membandingkan timestamp Untuk di timestamp yang baru Timestamp yang terbaru akan digunakan untuk Sebagai acuan Begitu ya dibanding nilai yang sebelumnya Dengan pendekatan quorum ini hal tersebut dapat dicapai Dengan pendekatan quorum ini pula Aktivitas read yang dilakukan oleh klien terhadap sistem terdistribusi Dapat memperbaiki nilainya Replika yang tidak available Yang nilainya belum betul Kita lihat ilustrasi berikutnya Apabila misalkan klien Ingin membaca Begitu ya sebuah nilai variable X Dan dia hanya berhasil Memperoleh baca Variable baca dari A dan B Karena C tidak available Kemudian kita lihat ternyata Oh ada perbedaan Ini sudah quorum ya Aktivitas membacanya 2 dari 3 Itu sudah quorum Dari 2 yang berhasil dibaca Ternyata ada perbedaan nilai Oktomatis si klien akan menentukan Nilai yang diambil adalah nilai dengan timestamp paling baru Setelah itu Klien akan membantu Proses update nilai Dari setiap replika Dengan cara Membroadcast nilai yang paling baru Dia akan membroadcast ke semua Saya diharapkan Sekarang setiap replika bisa mendapatkan Mendapatkan nilai yang sama Dan nilai yang paling Paling baru Dalam perspektif Quorum yang sudah kita bahas sebelumnya Kita menggunakan pendekatan Best effort broadcast Broadcast secara best effort Artinya yang dilakukan adalah Broadcast nilai Terakhir saja Dan dengan prinsip best effort Kalau available syukur Kalau terupdate syukur Kalau tidak tidak masalah Karena nanti ujung-ujungnya akan di-resolve Dengan pendekatan quorum Ini adalah pendekatan best effort broadcast Bagaimana dengan stronger broadcast model Yang sudah kita pelajari Kita punya model broadcast yang lain bukan Ada total order Vivo dan casual broadcast Dan sebagainya Nah Maka Yes Kita bisa menggunakan Total order broadcast Dalam melakukan update Yang ini Replikanya disebut sebagai State machine replication Jadi tidak hanya sekedar meng-update variable Suatu variable saja Tapi meng-update state machine Secara keseluruhan Jadi Kalau kalian bayangkan Snapshot dari satu mesin Itu di-capture Kemudian di-replicate Dan itulah yang dilakukan update Ketimbang meng-update satu variable saja State machine replication ini Didasarkan atas Vivo total order broadcast Jadi memang Model broadcast yang paling kuat Setiap kali Replika mendapatkan update Dari message Maka Mesh update ini Tidak hanya berupa variable Tapi berupa Snapshot Dan dia akan langsung di-apply Ke state machine Yang bersangkutan Secara keseluruhan Proses melakukan Proses updating ini Sifatnya deterministik Jadi bisa dijamin Akan mendapatkan hasil yang sama Dan tidak bersifat probabilistik Bagaimana aktivitas replika Dalam state machine ini berlangsung Pertama Aktivitas replication ini Akan dimulai Dari sebuah initial state yang fix Dimana Dia akan melewati Sequence yang sama Transisi state pada sequence yang sama Dan sama urtanya Sehingga seluruh replika akan Mendapatkan atau Mencapai State yang sama Pada Akhir dari proses Sequence Bagaimana algoritmanya Algoritma state machine replication Adalah sebagai berikut Jadi Pada saat Ada request Untuk melakukan update Ingat ya Update Kata kuncinya Maka Kirim update ini Dengan menggunakan algoritma Vivo Total Order Broadcast Broadcast model yang paling kuat Selesai Apabila Menerima update Lewat Vivo Total Order Broadcast Update state machine Dengan menggunakan Arbitrary deterministic logic Jadi Jadi kata kuncinya Sebetulnya Update Dan yang kedua Proses Broadcastnya adalah Vivo Total Order Broadcast Yang mirip Dengan Pendekatan State machine replication ini Contohnya adalah Sereliasable Presection Yang dieksekusi Berdasarkan Delivery order Kemudian Blockchains Ini juga menggunakan Pendekatan yang sama Distributed ledgers Dan smart contracts Problem dari state machine replication Seperti ini adalah Dia tidak bisa melakukan Update state Secara Langsung Jadi Satu node Tidak bisa melakukan update Secara langsung Walaupun ada perubahan Let's say Satu node Dia mengalami perubahan Dia tidak bisa mengupdate Dirinya sendiri Dia harus Broadcast Dan ketika dia menerima broadcast Ingat Broadcast itu kan Dikirim ke Pihak lain Dan juga dirinya sendiri Ketika itu terjadi Barulah dia bisa Melakukan Update state Selain itu Persyaratan utamanya Tentu saja Dia membutuhkan Vault Tolerant Total order broadcast Nah Pendekatan lain Agar kita bisa Mengachieve Total order broadcast Adalah dengan Menggunakan leader Ingat Pada video sebelumnya Salah satu pendekatan Adalah menggunakan leader Jadi ada satu node Yang menjadi leader Jadi Kita lihat Ilustrasi berikut ini Ada satu node Yang menjadi leader Dan sisanya follower Sehingga Mekanismenya adalah Setiap kali ada Aktivitas baca Atau tulis Yang dilakukan oleh klien Semuanya harus Ditujukan ke leader Node terlebih dahulu Misalkan ini T1 Dia melakukan Aktivitas sesuatu Di leader Kemudian Klien 2 juga sama Melakukan aktivitas sesuatu Di leader Semuanya harus ditujukan Ke leader dulu Setelah aktivitas tersebut Selesai Entah hari Datal ride Maka leader Akan membroadcast Dia akan mengatakan Oke Ke klien Selesai Dan dia Mengapply Update-nya Melakukan commit Ke semua node Atau ke semua follower Yang ada di Dalam sistem dia Begitu pun Seperti itu Jadi semua aktivitas Ada di leader Baru nanti leader Yang melakukan update Dengan begini Total order broadcast Dapat dijamin Oke Problem dari Model Leader itu Salah satunya adalah Bagaimana Bila leadernya Down Gitu kan Sistem harus Memilih leader Yang baru Dan itu semua Total order broadcast Tidak lagi bisa dijalankan Bagaimana kalau Misalkan kita menggunakan Model broadcast Yang lebih Yang lain Yang lebih rendah Tingkatannya Misalkan Causal broadcast Atau yang lainnya Yang lebih rendah Kalau state machine replication Menggunakan vivo Total order broadcast Ada persyaratan Apabila kita ingin Menggunakan Model broadcast Causal Atau yang lebih rendah Syarat utamanya adalah Apabila Update replika State Bersifat Komutatif Maka Replika dapat Melakukan update Tanpa harus Memperlipikan urutan Ingat Komutatif Berarti Urutan Tidak menjadi Masalah Walaupun Demikian Mereka semua Tetap akan Berada di State yang sama Jadi Kalau misalkan Ingin Menggunakan Model broadcast Yang lebih rendah Dibanding Vivo Total order broadcast Maka harus Dijamin Setiap Aktivitasnya Bersifat Komutatif Setelah update 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 F Dan G Bersifat Komutatif Jika dan hanya Jika Urutannya Tidak berpengaruh Update F Dulu baru G Atau G dulu baru F Akan menghasilkan Hasil yang sama Maka Itu bersifat Komutatif Apabila kita Lihat Urutannya Dari yang paling Kuat Broadcast yang Paling kuat Dan sampai Ke yang paling Lemah Bagaimana Asa Assumsi yang Digunakan dalam State Update Function Maka yang Total order Seperti yang kita Lihat tadi State Machine Replication Sifatnya Deterministik Pasti akan Menghasilkan Hasil yang sama Kausal Bagaimana dengan Kausal Order Ya Dia juga akan Deterministik Dengan catatan Ada Komutatif Update Walaupun Konkurren Dia tetap bisa Bagaimana dengan Reliable Broadcast Ya Dia juga Deterministik Dengan catatan Jangan lupa Seluruh Update-nya Bersifat Komutatif Tapi tidak Memenuhi Kalau Konkurren Bagaimana tidak Kalau ingin Meng-cover Konkurren Updates Yang komutatif Maka harus Menggunakan Kausal Broadcast Bagaimana dengan Best effort Best effort Juga Deterministik Tapi Persyaratannya Lebih banyak Dia harus Komutatif Harus Idempoten Seperti yang sudah Sebelumnya Dan dia bisa Mentoleransi Apabila Pesan yang hilang Ini yang paling Lemah Itu Pembahasan Mengenai Replika Mudah-mudahan Dapat Difahami Terima kasih Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih